Intro Ya saudara, di tengah tekanan ekonomi global, kemudian juga suku bunga yang tinggi, pertanyaannya, bagaimana dengan ketahanan sistem keuangan dan intermediasi perbankan Indonesia? Untuk membahasnya lebih jauh, apalagi ini sudah mau nutup tahun 2022, sudah bersama kita, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Bapak Dian Ediana Rai, selamat malam, Pak Dian. Selamat malam, Pak. Apa kabar? Baik, kabar baik. Baik, karena kinerja perbankan kita oke semua? Saya kira itu salah satu alasan. Oke, ini menarik, karena kemarin itu banyak yang agak khawatir, kondisi ekonomi tidak baik-baik saja, dan sejumlah lembang internasional juga memperkirakan demikian gitu ya, sampai tahun depan. Tapi pertanyaannya sebelum ke tahun depan, Pak Dian. Untuk tahun ini, bagaimana kinerja dari perbankan? Apakah semua target sudah tercapai, misalnya dari penyaluran kredit, permodalan, dan lain sebagainya macamnya? Ya, saya kira ya. Jadi kalau kita lihat data terakhir yang kita peroleh di OJK ini, nampaknya memang seluruh target-target kita nampaknya tercapai. Kalau kita lihat misalnya pertumbuhan kredit saja itu hampir mencapai angka 12 persen, kemudian juga dana pihak ketiga begitu, kemudian rasio-rasio keuangan juga positif gitu kan. Sementara risiko juga manageable gitu kan, NPL juga sangat rendah pada saat ini. Dan ini saya kira merupakan kabar baik ya, kabar baik dalam konteks mengakhiri tahun 2022 ini maupun juga dalam menyambut tahun 2023. Nah ini saya kira kalau saya mungkin sering mengucapkan di berbagai kesempatan, mungkin dalam bahasa Inggrisnya itu kita tetap optimis, tetapi hati-hati gitu kan. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu causes optimistic ya. Jadi kita juga walaupun kami sangat optimis, karena kalau saya lihat berdasarkan RBB terakhir ya, Rencana Bisnis Bank tahun 2023-2025, itu yang sudah masuk dan kita kompilasi, nampaknya memang semua bank juga hampir, semua bank ya, beranggapan bahwa tahun 2023 and beyond mungkin ya selanjutnya itu masih dalam positif ya. Baik dalam penyaluran kredit juga masih kelihatannya bisa mencapai double digit gitu kan gitu, dan dana pihak ketiga juga akan ada peningkatan dan selanjutnya. Nah ini merupakan suatu kondisi yang sangat mendukung saya kira kan, mengingat bahwa di tengah-tengah ketidakpastian global saat ini yang kita hadapi, kita tidak tahu kan namanya juga situasi geopolitik ini kan kita tidak akan bisa mempredik, tetapi saya kira di dalam konteks bagaimana menghadapi kemungkinan tekanan inflasi global atau stagflasi dan lain sebagainya, memang modal perbankan kita ini sudah cukup lumayan kuat gitu ya, sehingga kita walaupun tentu saja saya di berbagai kesempatan juga masih mengingatkan teman-teman perbankan untuk terus memperkuat permodalan, memperkuat pencadangan dan lain sebagainya, sehingga kalau terjadi sesuatu pemburukan, mereka akan lebih siap gitu. Dan saya kira ya teman-teman perbankan itu kan orang yang ada di market ya, mereka juga adalah orang-orang yang sangat apa namanya, sangat jeli tentu saja melihat peluang dan sekaligus juga ancaman, mereka akan sangat bisa sangat responsif. Nah OJK ini tentu sebagai otoritas pengawas dan pengatur kita akan terus juga memonitor ya keseluruhannya, karena kita kan mandat kita sesuai undang-undang adalah menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk perbankan di dalamnya. Dan ini adalah upaya ini kita coba lakukan dengan berbagai upaya kita ya, termasuk seperti apa yang kita lakukan selama ini misalnya untuk merestrukturisasi kredit ya, sampai tadinya berakhir Maret tahun 2023 kita extend gitu kan, untuk 2024, yang dimana itu sebetulnya juga tidak seluruhnya kita perpanjang, tetapi memang apa yang kita sebut sebagai targeted, artinya bahwa kita itu sasaran-sasaran kredit tertentulah yang boleh di extend ya, seperti UMKM, kemudian sektor tertentu dan daerah tertentu. Pak Dian, ini jadi pertanyaan menarik juga, apa alasan dari OJK mau perpanjang kebijakan tersebut, lalu kemudian kalau kita lihat yang diperpanjang seperti yang tadi Pak Dian katakan, bahwa ini sudah selektif, nggak semua sektor yang kena gitu, mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi begini Pak Dian, memang kita sebelum memutus seperti kemarin itu, kita memang sudah melaksanakan survei dan riset cukup lama ya, jadi sudah beberapa bulan sebelum berakhir itu kita sudah melihat sebetulnya data ekonomi yang masuk kepada kita per sektor, secara detail sebetulnya. Itu satu yang jadi bahan pertimbangan kita sampai kepada keputusan seperti kemarin itu. Yang kedua, kita juga jangan lupa ya, bahwa kita ada, kita hidup di dunia internasional itu harus memperhatikan persepsi negara kita. Nah, Indonesia itu kan di G20 itu hanya satu-satunya yang belum menerapkan ketentuan perkreditan secara normal ya. Nah, sehingga kita tentu saja harus melihat bahwa trennya Indonesia ke depan tentu saja akan, betul-betul akan melakukan normalisasi kredit kan begitu. Nah, ini sehingga kemarin angka-angka itu betul-betul kita perhatikan. Dan kesimpulan kita adalah bahwa memang industri apa namanya yang terkait dengan pariwisata ini khususnya dengan makanan, minuman gitu kan. Kemudian juga yang terkait dengan apa namanya daerah-daerah tertentu yang sangat tergantung kepada pariwisata. Dan kemudian yang ketiga itu juga yang terkait dengan apa namanya industri yang padat karya kita sebutin yang banyak menggunakan tenaga kerja atau labor intensif. Seperti apa namanya alas kaki dan tekstil gitu kan. Itu memang merupakan industri industri yang pada saat ini masih apa ya, masih terkena dampak ya. Maka yang survive. Iya, masih mereka dalam mode-nya itu belum normal, growth-nya itu belum cukup tinggi. Sehingga ini memang kita putuskan memang harus diperpanjang sampai satu tahun ke depan ya, sampai tahun Maret nanti tahun 2024 ya. Nah, itu jadi alasannya, survive-nya cukup intens ya. Sehingga saya sih sejauh ini saya menangkap respon dari industri maupun perbankan sangat positif ya. Bahwa keputusan kita sudah sesuai lah bisa dikatakan gitu dengan data-data yang ada dan dengan kondisi yang real. Target OJK apa sih Pak? Karena dilihat seperti yang Anda jelaskan tadi adalah ini kan khusus untuk yang padat karya, menyerap tenaga kerja dan juga UMKM. Tuh Pak kalau saya lihat. Nah, targetnya seperti apa? Ya, jadi memang tadi kalau kita lihat UMKM itu kan, wah itu kan perannya sangat luar biasa besar di kita. Mungkin 99,9% di kita itu adalah UMKM ya. Itu pertama. Sehingga sebenarnya UMKM itu kalau kita lihat datanya, karena sangat bervariasi tentu saja dan mereka masih cukup terdampak ya. Dengan pandemi ini dan mungkin potensi nanti geopolitik ke depan. Nah, sehingga kita UMKM, kita pastikan ter-cover seluruhnya. Kemudian sektor makanan minuman kita cover juga dan kemudian industri padat karya. Dan itu yang saya kira ini cukup membantulah perekonomian kita untuk melewati transisi ke arah normal nanti sekitar-kira mungkin tahun 2023 sampai 2024 itu. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana tentang outlook kinerja perbankan tahun depan. Bagaimana dengan outlook kinerja industri perbankan di tahun 2023? Ya, ada beberapa mungkin indikator ya, Lona, yang bisa kita perhatikan nanti dalam melihat tahun 2023. Memang secara apa namanya geopolitik kita melihat bahwa masih ada uncertainty ya. Kita tidak tahu lah kapan misalnya berakhirnya ini perang Rusia dengan Ukraine ini. Dan dampaknya terhadap tentu saja inflasi, terus kemudian juga harga komoditas dan lain sebagainya. Jelas saya kira kita tahu bahwa itu adalah ansaman kita di tahun 2023 dan mungkin sampai kapan kita juga tidak tahu. Tetapi tentu ini adalah yang mengembirakan saya kira dengan modal dasar yang tadi saya sampaikan. Bahwa apa namanya rasio-rasio keuangan kita yang sangat bagus ya. Kapital adikasi rasio kita juga kan bank rata-rata sudah di atas 25 persen. Dan juga rasio-rasio keuangan lain ya, termasuk juga masalah risiko kredit yang sangat rendah. Nah ini modal ini saya kira modal dasar yang cukup bagus untuk menghadapi situasi yang uncertain ya. Ya walaupun tadi yang saya bilang, kalau saya melihat data-rata yang masuk kepada kita, ada optimisme yang cukup tinggi ya, bahwa kita akan bisa mempertahankan pertumbuhan kita ke depan, pertumbuhan kredit misalnya khususnya ya. Karena ini penting tentu saya dalam mendorong pertumbuhan perekonomian kita itu masih, kalau saya lihat dengan rencana bisnis bank yang masuk dikompilasi oleh kita itu, namanya hampir semua bank sepakat bahwa pertumbuhan kredit kita itu masih bisa mencapai angka dua digit ya. Nah ini saya kira, optimisme ini saya kira merupakan optimisme yang tentu saja yang realistis, kalau saya lihat karena teman-teman perbankan tentu saja kan tidak menyusun rencana bisnis banknya itu sembarangan tentu saja tidak begitu. Nah sebagian risiko itu tentu saja ada ya, tentu saja risiko inflasi tadi misalnya dan global disruption dari perdagangan kita. Dan itu saya kira itu nampaknya sebagian dari risiko-risiko itu mungkin bisa dikatakan sudah di-price in ya, di dalam konteks pengelolaan bank mereka. Mereka mungkin akan tentu saja akan lebih konservatif, lebih berhati-hati, tetapi at the same time juga melihat peluang pertumbuhan yang masih sangat tinggi ini. Ini kan eksternal yang tidak bisa kita prediksi, tapi kitanya harus siap-siap lebih dulu gitu ya, dengan jurus yang tepat begitu lah ya Pak Dian. Tapi mungkin kebijakan strategis OJK 2023 untuk industri perbankan terkait dengan destination statement 2023 bidang perbankan itu seperti apa Pak Dian? Jadi mungkin banyak hal ya, sebenarnya kalau saya melihatnya yang ke depan itu harus seperti apa sebetulnya perbankan kita itu. Tentu kan prediksi terhadap perekonomian Indonesia yang sangat bagus dalam jangka panjang itu, contohnya bahwa sebagian lembaga risiko memprediksi bahwa kita akan menjadi negara lima besar, tiga besar, dan sebagainya secara ekonomi ini tentu harus direspon oleh kita di sektor perbankan khususnya dan keuangan secara umum itu harus dengan pendekatan yang lebih strategis ya. Dan ini tentu kita dengan memperhatikan kompetisi global dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang bisa dikatakan kita mencoba menyusun suatu program kerja dalam beberapa tahun ke depan itu sangat komprehensif sebenarnya bisa dikatakan begitu. Jadi kita mulai dengan sesuatu hal yang sederhana misalnya pengembangan SDM, kualitas SDM di perbankan kita, kemudian juga masalah penggunaan teknologi, kemudian juga masalah yang mungkin lebih jelimet sedikit itu adalah terkait dengan struktur pasar kita. Terus approach kita terhadap kelompok-kelompok bank yang ada saat ini misalnya BPR yang 1.600 itu kira-kira akan seperti apa? Itu nanti ke depannya, bank kita yang masih di atas 100 itu kira-kira akan seperti apa? Terus apakah bank pembangunan daerah gitu ya, akan kita apakan? Gitu kan, kemudian bagaimana bank syariah akan kita kembangkan? Itu merupakan isu-isu yang kemudian akan kita address nanti secara lebih terukur bisa dikatakan begitu. Nanti tentu pada waktunya saya juga akan announce ya apa kebijakan-kebijakan apa yang akan kita lakukan. Tetapi intinya adalah bagaimana memastikan bahwa sistem perbankan kita itu akan berfungsi dengan baik ya. Jadi ini yang disebut, simple sebetulnya bahasanya itu adalah bagaimana dalam bahasa Inggris itu perbankan kita itu menjadi well functioning, berfungsi secara baik. Nah secara baik itu banyak komponennya yang harus di breakdown kan tentu kan? Masalah efisiensi, masalah apa namanya juga competition policy dan lain sebagainya itu yang kedepannya seperti apa. Karena kita juga tidak ingin melihat misalnya suatu daerah crowded misalnya dengan BPR, daerah lain kosong dan lain sebagainya. Nah ada pendekatan-pendekatan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang untuk memastikan bahwa apa namanya ekosistem perbankan kita itu betul-betul kondisif kepada arah pengembangan peran mereka gitu dalam perekonomian nasional. Nah ini secara lebih besar lagi, tidak cukup ya kita tidak ingin melihat kontribusi yang terlalu minimal gitu ya kan. Kita harapkan bank-bank ini akan menjadi lebih efisien, lebih kuat dan kontributif tentu saja terhadap perekonomian domestik maupun regional secara bagus lah bisa dikatakan. BPR tadi cukup menarik Pak tapi sebelum saya perdalam ke sana ini kemarin kan sudah disahkan untuk undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Di sana terdapat beberapa ketentuan pelaksana dalam bentuk POJK yang juga harus segera disiapkan. Nah bagaimana rencana OJK terkait ini? Ya saya kira sesuai dengan semangatnya tentu saja kan undang-undang P2SK itu kan dimaksudkan untuk penguatan dan pengembangan Pak. Saya kira ini adalah sebetulnya sudah paralel dengan apa yang dicanangkan oleh Dewan Komisioner OJK sebetulnya secara keseluruhan kita ya. Sudah sepakat sebetulnya pada hakikatnya kita ingin betul-betul memastikan bahwa sektor keuangan kita ini memberikan kontribusi yang lebih baik lagi lah bisa dikatakan gitu daripada sebelumnya. Nah P2SK itu tentu memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan langkah-langkah yang bisa dikatakan yang lebih jauh lagi gitu kan. Karena peningkatan peran OJK ada disitu kemudian juga apa namanya pengembangan misalnya strategi pengembangan perbankan syariah akan seperti apa. juga ada disitu ya kemudian juga pengembangan SDMnya akan seperti apa, pengembangan yang terkait dengan sistem IT di dalam perbankan kita juga akan menjadi isu yang perlu terus ditingkatkan di dalam konteks P2SK tadi. Jadi overall memang kita masih sedang mempelajari nih bunyi pasal-pasal ya ayat-ayat dan tentu saja kalau membaca undang-undang itu harus betul-betul hati-hati ya sehingga kita akan bisa memastikan bahwa nanti bahwa penafsiran kita terhadap undang-undang ini betul-betul pas gitu kira-kira dalam konteks perekonomian kita yang kita hadapi saat ini. Berarti kita berharap semua target-target di tahun depan bisa tercapai meski di tengah ketidakstabilan kalau 2022 bisa menutup tahun dengan baik kita aja perbankan semoga 2023 juga demikian. Amin. Terima kasih banyak Pak Dian Edianerai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK. Terima kasih banyak Pak Dian. Terima kasih banyak Pak Dian. Selamat kembali bekerja lebih keras tahun 2023. Terima kasih.